Yang menginspirasi dari Mama banyak banget, aku paling utama itu Mama selalu melakukan sesuatu dengan hati. Mama sosok ibu yang menurut aku Mama bijaksana gitu. Apapun yang Mama hadapin dalam hidup Mama, Mama kuat dan selalu berusaha untuk melihat sisi positifnya, selalu berusaha untuk bersyukur. Kenapa Mama? Ini tarik nafas bukan tarik nafas mengeluh, tarik nafas kebahagiaan. Asik. Asik loh. Nah itu orangnya, dia pemerhati. Dia orang yang sangat sensitif dengan keadaan. Dari kecil dia ketengen jadi Mama dan saya harus jadi anaknya. Gitu. Mama, Mama panggil aku Mama, jadi aku manggil dia. Emang iya, Ma? Dia lupa loh itu. Mama terus, sini nak minum cucu, aku digituin. Jadi anaknya dia yang jadi mamanya. Dia seneng sekali, dia seneng untuk mempersiapkan ini, ini. Wah, disini saya suka kadang-kadang lebay gitu ya. Aku tuh kagum banget ya, karena kalau orang-orang melihat Mama, kok cantik banget sih awet muda banget gitu. Sedangkan sebenarnya Mama jarang sekali treatment. Jadi Mama lebih seneng treatment dengan yang natural. Kayak misalkan pakai putih telur ditaruh di muka. Terus teh. Jadi Mama lebih percaya sama treatment-treatment yang natural. Oh iya nih, ada lidah buaya. Lidah buaya pakai sendiri ke muka gitu. Ntar pokoknya teh basi gitu kan. Terus ntar beras. Ih teh basi enak! Semprot gitu. Bukan teh basi, teh yang udah lama kali. Makan belum teh basi. Iya, tapi istilahnya teh basi. Oh, istilahnya teh basi ya? Iya teh basi. Embun mah dulu embun? Embun gitu. Taruh air di luar. Dulu waktu polusi belum setinggi sekarang ya. Ngajarin, ngajarin banget. Karena, satu aku gak pernah di depan kamera. Gak pernah tau baca skrip gimana. Gak pernah tau penjiwaan gimana. Gak pernah tau yang namanya karakter yang berbeda dari diri kita tuh gimana. Nah, aku sama sekali buta soal acting. Nah, malam sebelum aku syuting. Aku reading sama mamah. Baca skenario. Sampai sekarang pun kalo aku ada adegan-adegan yang menurut aku susah. Aku telefon mamah. Ini kok agak gak masuk akal ya adegannya gini-gini-gini. Gak masuk kok pikirannya gitu. Terus mamah kasih masukan buat aku. Terus bisa paham lagi. Jadi sampai sekarang bukan hanya dulu aja. Karena kan mamah bisa dibilang coachnya aku juga. Jadi aku diliatin banget saat aku acting.